Pemirsa hingga kuartal 3 tahun 2023 ini, tiga emiten di bawah payung PT Pertamina Grup Persero telah menerbitkan laporan keuangan dengan hasil yang positif. PT Elnusa TBK atau ELSA dan PT Pertamina Geothermal Energy TBK atau PGEO meraih kinerja gemilang dengan mencatatkan peningkatan lapar bersih dan pendapatan. Kinerja emiten milik Grup Pertamina menjadi perhatian para investor menjelang akhir 2023. PT Pertamina Persero merupakan badan usaha milik negara atau BUMN yang mengoperasikan ladang minyak, gas alam, dan gas di Indonesia. Adapun hingga kuartal 3 tahun 2023 ini, tiga emiten di bawah payung Pertamina Grup Persero telah menerbitkan laporan keuangan dengan hasil yang positif. PT Pertamina Geothermal Energy TBK dengan kode saham PGEO kembali menorehkan prestasi positif. Selama kuartal 3 tahun 2023, laba perseroan melampaui pencapaian sepanjang tahun 2022 yang kemudian mencapai 127,3 juta dolar Amerika. Dalam laporan kuartal ketiga tahun 2023, PGEO mencatatkan peningkatan laba bersih sebesar 19,7 persen secara tahunan dari 111,4 juta menjadi 133,4 juta dolar Amerika atau senilai 2,65 triliun rupiah. Sementara dari sisi pendapatan usaha, perusahaan pelat merah pembangkit listrik tenaga panas bumi ini mencatatkan peningkatan menjadi 308,9 juta dolar Amerika atau setara 4,7 triliun rupiah. Yang kedua, PT El Nusa TBK atau ELSA sendiri merupakan anak perusahaan dari PT Pertamina Hulu Energi, anak perusahaan pemegang saham PT Pertamina Persero. PT El Nusa TBK atau ELSA mencatatkan laba bersih sebesar 407 miliar rupiah pada kuartal tiga 2023, naik 40 persen secara tahunan. Sementara itu, pendapatan konsolidasi pada 9 bulan pertama tahun 2023 mencapai 8,98 triliun rupiah, naik 5 persen secara tahunan. ELSA juga menghasilkan EBITDA pada periode 9 bulan tahun 2023, naik 14 persen menjadi 1 triliun rupiah. Kementerian Badan Usaha milik negara tengah mematangkan rencana PT Pertamina Hulu Energi atau PHE yang akan melakukan penawaran umum perdana atau IPO tahun ini. Enerja PHE terbilang menjanjikan dengan merauk laba sebesar 4,67 miliar dolar Amerika atau senilai 69,17 triliun rupiah. Laba PHE bahkan melampaui kinerja emiten dengan laba terbesar di tahun 2022. Laba bersih PHE melampaui induk perusahaan Pertamina yang membukukan laba bersih 3,8 miliar dolar Amerika atau setara 56,6 triliun pada tahun 2022. Tim Liputan, IDX Channel. Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Om Mirsa, saksikan news screen setiap Senin sampai Jumat pukul 14.30 waktu Indonesia Barat dan perbaharui terus informasi ekonomi dan bisnis Anda dengan menyaksikan IDX Channel. You're trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Gija 7, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!